Pada pekan terakhir masa prapaskah ini kita mengunjungi tempat Yesus dijatuhi hukuman mati pagi hari setelah ia ditangkap di Getsemani. Kapelitos Trotos adalah salah satu bagian dalam biara pencambukan. Di sini dikenangkan penjatuhan hukuman mati serta Yesus mulai memanggul salib. Di dalam kapel terdapat batu-batu sebagai penanda bahwa tempat ini adalah litos Trotos yang dikisahkan dalam Injil. Ekaristi dipimpin oleh Romo Stefanus Buaran dan homili disampaikan oleh Romo Carlo Giuseppe Adesso. Sejumlah umat beriman hadir dalam perayaan ini. Romo Carlo memulai homilinya dengan tulisan yang dipasang Pilatus di atas salib. Yesus orang Nasaret raja orang Yahudi. Tentu ketika menulis Yesus orang Nasaret raja Yahudi, Pilatus tidak bermaksud memberi gelar kepada Yesus. Tapi di sini tampak kecerdasan penulis Injil Yohanes. Ia menyorot motif hukuman mati ini dengan api roh kudus. Ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh raja. Bukan hanya raja Yahudi tetapi raja semesta. Romo Giuseppe mengutip Santo Venansio Fortunato, seorang penyair dari Treviso, Italia pada tahun 530. Tahta pertamanya adalah salib. Renyavit Aligno Deus, Tuhan bertahta di atas salib. Tahtanya yang lain adalah palungan. Tahta berikutnya adalah ekaristi. Santo Thomas Aquinas mengutip tulisan Venansio Fortunato dan kemudian menjadikannya kidung ekaristi, Panjelingua Gloriosi. Itulah sebabnya di depan sakramen ekaristi kita berlutut dan menyembah. Romo Carlo mengajak kita pada masa Prapaskah ini untuk meletakkan ekaristi sebagai puncak hidup kita sebagai orang Kristiani. Hari Raya Paskah yang sebentar lagi kita rayakan harus sungguh-sungguh menjadi pusat hidup orang Kristiani. Saya percaya bahwa kalau gereja mau melanjutkan pengorbanan Kristus di salib, kita harus meletakkan ekaristi sebagai pusat hidup kita, terlebih pada saat perayaan Paskah nanti yang adalah induk dari segala perayaan kita. Selamat memasuki Pekan Suci, kita berjalan bersama Kristus dalam penderitaannya demi kasih kepada umat manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.